Oke teman-teman, pertama kita membutuhkan korek bekas ya Nah, kita butuh pemantik yang ada di dalam korek ini, jadi kita bongkar saja koreknya Nah, kita ambil bagian pemantiknya saja Nah, disini kita butuh tiga tutup botol, nanti kita akan lubangi seperti tutup botol yang warna merah Kalian bisa melubanginya dengan paku panas ataupun dengan alat lainnya Nah, untuk tutup botol yang ketiga ini, di lubanginya ada dua, satu yang besar di tengah dan satu lagi agak kecil di samping lubang yang besar Sekarang kita kelupas dulu sedikit bagian ujung dari kabel pemantiknya Nah, disini ada kabel, kalian bisa pakai kabel apa saja Tapi saya sarankan kalian pakai kabel yang serabut agar lebih mudah Nanti disambungkan seperti ini Kita kupas bagian ujung kabelnya agar mudah untuk menyambungkan Kita masukkan dulu ke dalam lubang yang kita buat tadi Nah, sekarang kita sambungkan ke bagian bawah dari pemantik Lalu kita masukkan untuk pemantiknya yang bagian bawahnya itu ke dalam lubang di tutup botol Nah, lalu kabel yang ada di pemantiknya itu dimasukkan ke lubang kecil yang di samping pemantiknya Nah, ini kalau lubangnya kurang besar, kalian bisa lubangi lagi agar lebih besar Nah, sekarang kita sambungkan kabel yang satunya ke kabel dari pemantik Nah, kalian bisa tiru cara ini agar lebih kuat untuk sambungannya Nah, untuk posisinya simpan berjauhan seperti ini Lalu kita kasih lem lilin atau lem tembak Kalian tutupi semuanya, jangan sampai ada yang bocor di pemantik sama kabelnya Agar nanti percikannya tidak terjadi di bagian tutup botol yang ini Nah, tertutupi semua Lalu untuk tutup botol yang selanjutnya kita masukkan lagi di bagian bawahnya Kita sambungkan seperti ini Dan setelah itu kita kasih solasi Kita kasih lem lilin juga biar lebih kuat Dan sekarang pakai tutup botol yang terakhir Nah, ini untuk ujungnya yang nanti disambungkan ke meriam sepirtus Kita kelupas sedikit untuk ujung-ujungnya Disini saya kasih potongan kabel untuk meregangkan agar tidak berdempetan Lalu kita kasih lagi lem lilin Kalau kalian ingin lebih mudah saat mengelem Kalian bisa beli alat untuk lem lilinnya Itu bisa lebih mudah dan lebih rapi Kalau berhasil nanti akan ada percikan yang keluar Nah, sekarang sudah selesai Tinggal kita sambungkan ke meriam sepirtus Terima kasih telah menonton